Golok Yanci Pedang Pelangi Jelit 13 Mengenai persoalan ini harusku berikan penjelasan lebih dulu secara ringkas Bagaimana kalau sambil bersantap kalian dengarkan kisahku tentang persoalan yang mengakibatkan persengketaan kami dengan kokcu Waktu itu mulut panggoan sedang penuh dengan makanan, bersampur dengan suara kunyahan katanya Katakan saja, akan kami dengarkan dengan saksama Tong Popo lantas bercerita, menurut peraturan leluhur kami, kokcu harus dijabat oleh anggota keluarga turun-temurun Dan lagi dia harus seorang gadis, maka sebelum kokcu itu menginjak dewasa ia harus menuruti petunjuk pihak Tiang Loan Bila ia sudah dewasa nanti baru diselenggarakan upacara cari jodoh, itupun pihak Tiang Loan yang menyelenggarakan Tegasnya, meskipun kedudukan kokcu berasal dari keluarga yang turun-temurun Hakikatnya kekuasaan tetap dipegang oleh Tiang Loan Hanya setelah menikah atau sebelum kokcu yang akan datang menginjak dewasa dan menduduki jabatan tersebut Kokcu baru memegang hak penuh terlepas dari kekuasaan Tiang Loan Selama ini panggoan hanya makan minum dengan kepala tertunduk, seakan-akan sama sekali tidak memperhatikan keterangan tersebut Kini tiba-tiba ia menyela, apa yang dinamakan upacara cari jodoh Cari jodoh adalah memilihkan suami untuk kokcu, yang berarti pula sebagai persiapan untuk kelahiran kokcu generasi penerus Agar kedudukan yang turun-temurun itu jangan sampai terputus di tengah jalan Siapa pula yang berhak dipilih menjadi suami kokcu setiap lelaki yang belum menikah Yang menetap dalam lembah ini berhak ikut serta dalam pemilihan ini Tentu saja pemilihan tersebut mencakup soal raut wajah, perawakan, kecerdasan dan lain sebagainya Tiang Loan berhak melakukan penelitian sebelum pemilihan berlangsung Kemudian bila cocok baru orang itu boleh ikut serta dalam kontes pemilihan tersebut Bagaimana pula kontes pemilihan itu dilangsungkan sangat sederhana sekali Bila kokcu menginjak dewasa, Tiang Loan mulai memperhatikan pemuda-pemuda tampan dan pintar yang berada dalam lembah ini Sebagai persiapan untuk turut serta dalam kontes yang akan diselenggarakan Bila pemuda yang cukup memenuhi syarat sudah mencapai 10 orang ke atas Kami baru menyelenggarakan upacara pemilihan untuk kokcu Pada saat itu seluruh penduduk lembah akan berkumpul, bernyanyi dan menari bersama Jika kokcu tertarik kepada salah seorang Dia akan mengalungkan karangan bunga yang telah disiapkan pada loher orang itu Dan orang yang terpilih pun akan menjadi Miko Huma, menantu Miko Malam itu juga pesta perkawinan diselenggarakan Tapi Huma hanya diperkenankan berkumpul selama 3 hari dengan kokcu Hari keempat dia harus pindah dari gedung itu untuk menunggu perintah selanjutnya Mengapa begitu? Tanya Pang Goan Sebab penghuni gedung hanya kaum wanita Sedang Huma cuma bertugas memberi keturunan Bila bulan kedua kokcu masih belum mengandung Ia diperbolehkan menginap 3 hari lagi dalam gedung Tapi jika setahun kemudian belum hamil juga Maka pemilihan terpaksa diselenggarakan sekali lagi Rupanya Pang Goan mulai tertarik oleh cerita tersebut Kembali ia bertanya Seandainya mengandung, ternyata bukan bayi perempuan yang dilahirkan Lalu bagaimana jika dalam 3 kali kandungan bukan bayi perempuan yang dilahirkan Maka harus diselenggarakan pemilihan lagi Anak laki-laki yang dilahirkan akan dipelihara oleh pihak suami Bila bayi yang dilahirkan kokcu adalah perempuan Maka Huma dan kokcu baru boleh meneruskan hubungan suami-istri selamanya Wah, aku jadi teringat kepada kehidupan semut dan lebah Kata Pang Goan sambil tertawa Ya, apa boleh buat? Untuk melaksanakan peraturan nenek moyang kami Terpaksa kami harus berbuat demikian Meski begitu, terhadap perempuan lain dalam lembah ini Tidak ada pembatasan apapun Apa maksudmu memberitahukan hal ini kepada kami? Aku memberitahukan semua ini dengan harapan Agar kalian memahami proses terjadinya kokcu dalam lembah kami Atau dengan perkataan lain ingin kubuktikan Bahwa pihak Tiang Loan tidak bermaksud merebut kekuasaan kokcu Sebab meski Tong Siao Sian adalah kokcu Sebelum kawin dia masih di bawah pengawasan Tiang Loan Ucapannya hanya bermaksud menghasut karena ia hendak mengelabdobi kalian Serta memergunakan tenaga kalian untuk kepentingannya mencapai maksud pengkhianatannya terhadap peraturan nenek moyang kami Dia seorang kokcu? Masa mengkhianati lembah sendiri? Kata Pang Goan tercengang Seperti kuterangkan tadi Kokcu hanya namanya saja Padahal tidak banyak kekuasaan yang dimilikinya Jangan kau lihat usia Tong Siao Sian masih kecil Tapi ambisinya besar sekali Ia tidak puas dengan peraturan yang ditinggalkan nenek moyang kami Ia menganggap kekuasaan Tiang Loan melampaui kekuasaan seorang kokcu Maka Tiang Loan hendak dibubarkan agar kekuasaan terpusat di tangannya seorang Untuk mencapai tujuan ini tak segan-segannya bersekongkol dengan kekuatan luar untuk menindah sesama anggota sendiri Kukira masalah ini tak ada sangkut pautnya dengan kami Persoalan itu hanya urusan rumah tangga kalian sendiri Kata Pang Goan sambil tertawa Lagi pula kami pun tak mempunyai kekuatan cukup untuk membantu Lebih-lebih tak kami kehendaki mencampuri urusan ini Bila Pang Tai Hiap berdiri di luar garis Hal ini lebih baik lagi Tapi tidak seharusnya kalian serahkan golok mestika yang cipu Tu tersebut kepada Tong Siao Sian Sebab hal ini sama dengan membantu mereka untuk menentang Tiang Loan Pang Goan menggeleng kepala Kami hanya ingin menukar yang cipu tujuan Dengan rahasia Ang Siu Tu Hoat serta meninggalkan lembah ini dengan selamat Tidak terlintas ingatkan dalam benak kami untuk memusuhi pihak manapun Kalau begitu, seandainya Tiang Loan dengan syarat yang sama ingin menukar golok itu dengan kalian Tentu kalian setuju bukan sayang golok mustikannya cuma satu Kata Pang Goan sambil langkat bahu Kami telah memberikan selembar peta tempat menyimpan golok untuk Tong Siao Sian Tak mungkin memintanya kembali Ah, kalau cuma begitu, apa susahnya? Pang Tai Hiap kan bisa membuatkan selembar peta lagi untuk kami Ku jamin Ang Siu Tu Hoat pasti akan kuberikan kepada kalian Dan kalian pun akan kami antar keluar lembah ini dengan selamat Sungguhkah perkataanmu memangnya cuma main-main Jadi kalau kubuatkan selembar peta lagi untukmu Kau akan mengantar kami meninggalkan lembah ini Benar tampaknya perasaan Pang Goan agak tertarik Ia berpikir sebentar lalu berkata Bisa saja kukabulkan permintaanmu Cuma kami harus tinggalkan lembah ini lebih dahulu Setibanya di luar lembah peta tersebut baru ku serahkan kepadamu Setuju tentu saja setuju Cuma kalau tanpa bukti Kira bagaimana kami bisa percaya kau tak akan ingkar janji setibanya di luar lembah? Lagipula dari mana kami bisa tahu peta penyimpanan golok itu asli atau tidak lantas Bagaimana pendapatmu kala menurut pendapatku Tentu saja aku berharap bisa mendapatkan golok mestika yang cipo tu lebih dahulu Baru kemudian mengantar kalian keluar dari lembah Untuk ini tentu juga kalian tak akan percaya kepadaku Maka lebih baik kita mencari suatu keruk yang sempurna Agar kedua belah pihak sama-sama aman Betul, memang tepat sekali perkataan Popo Coba katakan bicara terus terang Menurut peraturan lebah kami Tiada kesempatan sama sekali buat kalian untuk meninggalkan Mikok Sekalipun aku ada maksud mengantar kalian pergi Itu pun tak bisa kulakukan secara terang-terangan Aku hanya bisa membantu secara diam Diam, soal ini aku dapat memahaminya Aku pikir yang paling kalian takuti terhadap Mikok adalah Ang siu cuhoat kami Seandainya kalian berhasil menguasai ilmu golok itu Sekalipun tak usah kami lindungi juga dapat menerjang keluar sendiri Maka tak ada salahnya kalau kita tukar peta tersebut dengan cuhoat lebih dahulu Bila golok mestika itu sudah ku dapatkan dan kalian pun sudah menguasai ilmu ang siu cuhoat tersebut Waktu itu aku bisa mengatur kesempatan baik untuk kalian pergi dari lembah ini Entah setujukah kalian dengan usulku ini Panggoan termenung sebentar Lalu berkata, Popo akan menyiapkan kesempatan yang bagaimanakah untuk kami? Dapatkah kau ungkapkan dulu kepada kami setelah peta ku dapatkan? Kalian akan ku antar dulu ke suatu tempat yang aman, rahasia dan tenang Agar kalian bisa melatih ang siu cuhoat dengan bersungguh hati Bila golok mestika telah kami dapatkan Tiang Lohawe akan mengundang penduduk untuk menyelenggarakan testa pemilihan suami buat tong siu sian Nah, tak kalah semua rakyat lembah itu sedang berpesta pora Secara diam-diam kalian bisa tinggalkan lembah ini dengan selamat Akal bagus sorak panggoan sambil bertepuk tangan Kita tetapkan begini saja Sekarang ambilkan kertas dan pit tak terlukiskan rasa girang tong Popo Cepat ia siapkan sendiri kertas dan pit Bahkan Ho Ajaim dan Ye Uji Nio pun disuruh pergi agar rahasia tak sampai bocor Setelah sekeliling tak ada orang Holeng Hang baru berbisik Luto Ako, jangan buru-buru kau buatkan peta itu Jelas nenek ini mempunyai rencana kejai titik peduli amat Sahup panggoan dengan suara lirih Bagaimanapun tempat itu cuma sebuah liang tinja Biarkan saja mereka saling berebutan tahi Tak lama kemudian peta telah selesai dibuat Tong Popo memeriksanya sejenak Kemudian menyatakan rasa puasnya Hari itu juga ia siapkan burung merpati untuk mengantar peta itu keluar lembah Kemudian kepada Ho Ajaim pesannya pula Cepat siapkan barang-barang kebutuhan untuk pangkai hiap Akan kuantar sendiri mereka bertiga ke tempat berlatih ilmu bolok itu Tak lama kemudian Ho Ajaim datang melapor Semua barang keperluan telah siap dengan wajah berseri Tong Popo segera mengulapkan tangan seraya berkata Saudara bertiga, mari ikut padaku keluar dari ruangan Ada empat orang perempuan dengan benang diru pada gaunnya telah menanti Di tangan masing-masing membawa sebuah bungkusan besar Menyusuri kegelapan malam mereka berputar keluar dan menuju ke timur sana Sepanjang perjalanan tak ada yang berbicara Mereka tidak membawa lampu Jelas hendak menghindari pengintaian pihak Tong Siausian Tak lama kemudian mereka sudah keluar perkampungan bagian belakang Arah yang dituju ternyata adalah dasar lembah Lagi pula makin ke depan perjalanan makin sulit Pemandangan di sekitar sana pun makin gersang Jangankan bangunan rumah, pekohonan pun jarang Suatu perasaan was-was tiba-tiba muncul dalam hati Ho Leng Hong Segera bisiknya, To Ako, tampaknya keadaan semakin tak beres Coba perhatikan tanah lumpur ini pangguan menunduk Air mukanya kontan berubah Kenapa dengan tanah lumpur itu tanya Hwi Beng Chu tercengang Rupanya ia tidak menemukan sesuatu yang aneh Tanah di sini jauh berbeda dengan tanah di depan lembah sana Leng Hong menerangkan Makin ke dalam warna tanahnya makin gelap Coba lihat Bukankah tanahnya sekarang berwarna hitam pekat? Lagi pula dasar lembah ini Kecuali batu karang hampir boleh dibilang tiada tumbuhan lain Lalu apa artinya semua itu? Tanya Hwi Beng Chu belum juga mengerti Itu berarti tempat yang akan kita tuju Kemungkinan besar adalah istana es dan liang api Sekujur badan Hwi Beng Chu bergetar keras Akhirnya ia mengerti Urusan telah jelas Dan mereka pun sampai di tempat tujuan Di bawah tebing terjal di dasar lembah berdiri sederetan kuma batu Dalam rumah itu berdiri tiga orang perempuan Ketiga orang perempuan itu telah berusia lanjut Kedudukan mereka pun amat tinggi Dua di antaranya berpangkat benang biru Sedang yang ketiga ternyata berpangkat benang perak Berarti dia pun seorang tiang lo Tiang lo tersebut berusia 80 tahun lebih Meski rambutnya telah beruban Wajahnya wajah bocah Sayang matanya buta Kelopak matanya mencekung Kelihatan dua lekukan yang dalam Kedua nenek lainnya yang berpangkat benang diru berusia sekitar lima puluhan Ternyata mereka pun orang buta Ketika tong popo membawa rombongan itu sampai di depan rumah batu Ketiga nenek buta itu lantas mendengar suara kedatangan mereka dan menyongsong di depan pintu Hampir semua orang buta memiliki suatu keistimewaan yang sama Yakni pendengaran yang tajam Sikap tong popo terhadap nenek buta yang paling tua menghormat sekali Dengan hangat dan tertawa ia menyapa Enci po, sudah lama aku tidak berkunjung kemari Baik-baikahkah selama ini seperti biasa Jawab nenek buta si po itu ketus Asal bisa makan dan minum Rasanya juga sudah cukup puas Itulah baru dinamakan hoki Kata tong popo sambil tertawa Tidak seperti diriku ini Dari pagi sampai malam sibuk selalu Padahal juga tidak ku ketahui sibuk apa Sehingga ingin makan atau minum pun tak punya waktu Tiba-tiba nenek si po itu memotong Ada keperluan apa kau datang ke lembah belakang ini Aku mengantar tiga orang tamu kemari Tunjukkan lencana nomor kuncimu Perintah nenek po sambil lulurkan tangannya Dari sakunya tong popo mengeluarkan sebuah lencana tembaga kecil Lalu sambil tersenyum diserahkan ke tangan salah seorang nenek benang biru Oleh perempuan itu baru diserahkan kepada nenek po Bentuk lencana tersebut tidak jauh berbeda dengan lencana biasa Cuma di atas lencana ini terdapat lubang sehingga kelihatan agak istimewa Dengan teliti nenek po merabah sekeliling lencana tersebut Kemudian miringkan kepala sambil bertanya Berapa orang tiga orang berapa orang lelaki dan berapa orang perempuan Dua tamu lelaki dan seorang gadis remaja perlu dibagi menjadi berkelompok tidak usah Mereka berasal dari satu rombongan Baik kata nenek po kemudian Tinggalkan semua barang keperluan dan kau boleh segera kembali enci po Ketiga orang tamu kita memiliki kungfu yang lumayan Kau kudu baik-baik melayani mereka HMM Jangan khawatir Sahut nenek po sambil mendengus Sekalipun sepasang mataku sudah buta Belum pernah ada seekor belut yang bisa lolos dari sela-sela jari tanganku Mendengar ucapan tersebut Ho Leng Hang bertiga saling pandang dengan terkesiap Tong po po segera menitahkan orang untuk menyerahkan bungkusan kepada mereka bertiga Lalu katanya sambil tertawa Saudara bertiga Aku hanya mengantar kalian sampai di sini saja Urusan selanjutnya akan diatur nenek po Moga-moga kalian bisa berlatih ilmu golok dengan tekun dan bersungguh hati Barang-barang ini pasti kalian butuhkan nanti Silakan kalian menerimanya Tapi tempat apakah ini Seru Wibeng Chu Apa yang hendak kau lakukan terhadap kami Sambil langkat bahu Tong po po tertawa Bukankah kalian bertiga ingin mencari suatu tempat yang seperti untuk berlatih Ang Siu Chu Hoat Nah, disinilah tempat paling baik untuk berlatih ilmu golok tersebut Sehabis berkata ia lantas mengajak anak buahnya meninggalkan tempat itu Dengan suara tertahan Hwi Beng Chu berkata Pang to ako, ho to ako, kita tertipu Ternyata nenek si Tong itu tidak bermaksud Baik panggoan tidak menjawab Buru-buru ia membuka salah satu bungkusan itu dan diperiksa isinya Ternyata kecuali sebungkus ransum kering Ada pula beberapa setel pakaian tebal anti dingin Ketika bungkusan yang lain dibuka Ternyata isinya sama Sekarang Ho Leng Hang baru menghela nafas panjang Keluhnya, berlatih ilmu golok di istana es ya Pasti tempat inilah pengkiong benar sambung nenek po mendadak Tempat ini adalah istana es Udara di dalam istana es dinginnya bukan kepalang Dalam rumah batu itu pun tak kurang dinginnya Ho Leng Hang bertiga mengenakan pakaian tebal anti dingin Lalu di bawah kawalan nenek po dan kedua orang petugas benang diru mereka digiring ke dalam rumah batu itu Wajah tiga orang perempuan itu lebih dingin daripada udara dalam ruangan tersebut Pakaian yang mereka kenakan juga sangat tipis Dari sini dapat diketahui bahwa ketiga perempuan buta itu pasti memiliki tenaga dalam yang luar biasa hebatnya Oleh sebab itu pangguan bertiga sangat tahu diri Mereka menurut perintah tanpa membantah Mereka pun tidak mengatur rencana untuk kabur Apalagi keadaan dalam lembah tersebut memang tidak memungkinkan orang untuk melarikan diri Setelah masuk ke dalam rumah batu Nenek po menanyai dulu nama mereka bertiga Lalu sambil memberi tiga butir pilih berkata Bila kalian tahu nama istana es tentu pernah mendengar juga nama liang api Nah, agar kalian memiliki kesempatan untuk mempertahankan hidup secara adil Terlebih dahulu akan kuterangkan segala sesuatu yang menyangkut keadaan kedua tempat itu Titik ketiga orang itu tidak bersuara Rupanya mereka sama sekali tidak tertarik untuk mempertahankan hidup Nenek po melanjutkan perkataannya Istana es dan liang api adalah tempat aneh dalam lembah kami Tempat itu merupakan gudang penyimpan pusaka pemberian alam Dalam istana es itulah kitab ilmu golok ang siu tuhoat disimpan Suhu dalam istana es dingin luar biasa Tiap titik air akan segera beku menjadi es Sekalipun ilmu silat seseorang amat lihai juga Jangan harap akan hidup lebih enam jam di tempat itu Setelah berhenti sebentar sambil menuding ketiga biji obat itu Lanjutnya pula cuma untuk memberi kesempatan kepada kalian agar bisa mendalami rahasia ang siu tuhoat tersebut Maka barang siapa memasuki istana es akan diberi hadiah sebuti obat kuat Setiap orang yang makan pil itu bisa memperoleh kekuatan untuk menahan rasa dingin selama enam jam Atau dengan perkataan lain kalian mempunyai kesempatan untuk hidup 12 jam dalam istana es Dalam waktu yang tersedia ini bukan saja dapat kalian gunakan mempelajari rahasia ilmu golok Kalian pun bisa memikirkan kira meloloskan diri dari situ Ketiga orang itu tidak bersuara Tapi mereka mendengarkan keterangan itu dengan saksama Akhirnya dapat disimpulkan bahwa mereka masih ada kesempatan untuk lolos dengan selamat Terdengar nenek po berkata lebih jauh Pintu istana es hanya bisa masuk dan tak bisa keluar Satu-satunya jalan bagi kalian untuk mencari hidup adalah menerobos liang api Tempat itu pun harus dilewati dalam waktu 12 jam Antara liang api dengan istana es hanya terbatas oleh sebuah gua Tapi suhu udara di kedua tempat sama sekali bertolak belakang Dalam liang api terdapat api alam yang sepanjang tahun menyemburkan api dasyat Jangankan manusia, sebatang baja pun akan meleleh Maka jika kalian bisa menemukan kera bagus untuk menembus liang api tersebut Bukan saja dapat memperoleh ilmu ang siu tuhoat yang mahasakti itu Kalian akan disambut pula oleh segenap rakyat lembah dengan segala kehormatan Kalau perempuan akan diangkat menjadi kokcu Bila pria akan menjadi humah titik Tentu saja semenjak lembah ini didirikan Hingga kini belum pernah ada orang yang berhasil melintasi istana es dan liang api dengan selamat Sebaliknya jumlah yang tewas si si tu justru tak terhitung banyaknya Berbicara sampai di sini tiba-tiba ia tertawa bangga Katanya lagi, nah cukup lah keterangan ini Apa yang harus ku katakan telah ku ucapkan Jika kalian masih ada pertanyaan boleh diajukan sekarang kepadaku Dengan senang hati akan ku terangkan Kalau tak ada pertanyaan, maka kalian akan ku antar masuk ke istana es Hwi Beng Cu hanya memandang Pang Goan dan Leng Hang dengan sedih Tiba-tiba air matanya jatuh bercucuran Pang Goan menepuknya pelahan dan berkata pelahan dan berkata dengan suara getir Syao Chu, jangan takut, manusia akhirnya akan mati Bukan sembelarangan orang bisa mendapatkan kuburan yang panas dingin komplit semacam ini Biasanya tempat yang mengandung unsur api dan air dikatakan Heng Sui yang baik Keturunan kita kelak tentu akan makmur Hwi Beng Cu tak dapat menerima kata-kata gurauan seperti itu Isak tangisnya tak terbendungkan lagi Air matanya jatuh dengan berasnya Heng Hang tetap bersikap tenang dan sedikit pun tanpa emosi Selang sejenak baru ia berkata Nenek, bolehkah ku ajukan dua pertanyaan? Katakan pertama, benarkah ketiga biji obat pemberian nenek ini sangat manjur? Tentu saja sangat manjur, aku dapat menghadiahkan obat itu kepada kalian Buat apa bohong? Kalau kau tidak percaya, setelah masuk ke dalam istana es nanti makanlah obat ini Dalam waktu 12 jam kau takkan merasa kedinginan Holeng Hang manggut-manggut Katanya lagi, kedua, aku ingin bertanya Andai kata nasib kami lagi mujur dan bisa lolos dari istana es dan liang api dalam keadaan hidup Benarkah akan memperoleh sanjungan dan penghormatan dari segenap rakyat lembah? Betul, ini sudah merupakan peraturan nenek moyang kami Jadi bukan peraturan ciptaan kami Baik, asal kami tidak mati pasti akan berkunjung pula ke lembah ini Selesai berkata ia masukkan ketiga biji obat itu ke dalam sakunya Nenek po segera membuka sebuah pintu di ruang belakang Lalu melangkah masuk lebih dulu Tanpa ragu Holeng Hang menyusul di belakangnya Panggoan memayang Hui Beng Cu menyusul di belakangnya Sedangkan kedua perempuan tua berbenang biru berjalan paling belakang Di balik pintu adalah sebuah gua yang sangat gelap Di situ tak ada cahaya lampu Yang ada hanya hawa dingin yang merasuk tulang Sekalipun matanya buta Ternyata langkah kaki nenek po sangat cepat Untungnya permukaan gua amat datar dan tiada tikungan Tak lama kemudian sampailah mereka di depan sebuah pintu batu Lambat laun Holeng Hang sudah mulai terbiasa dengan kegelapan Ia menghimpun segenap kekuatannya untuk memperhatikan keadaan sekeliling tempat itu Ternyata pintu batu itu sangat tebal dan beratnya ribuan kati Gelang pintu terbuat dari baja dan tampaknya terdapat pula sebuah lubang kunci raksasa Nenek po memasukkan lencana tembak gata di ke dalam lubang kunci Setelah itu baru menggunakan sebuah anak kunci untuk membuka kunci pintu Pelahan pintu batu itu ditarik Setelah pintu terbuka, segulung angin dingin pun berembus keluar Tanpa terasa Holeng Hang bertiga bergidik Silakan masuk saudara bertiga kata nenek po kemudian Leng Hang melongo ke dalam Di balik pintu merupakan sebuah gua karang Cuma dari kejauhan sana lamat-lamat kelihatan selapis cahaya putih seperti lapisan kabut Ia menarik napas panjang-panjang Lalu melangkah masuk ke dalam gua itu Pang Goan bermaksud pembimbing Hui Beng Cu masuk pula ke dalam gua Siapa tahu mendadak gadis itu meronta dan melepaskan diri dari pegangan Pang Goan Ia cabut kelolok panjang di pinggang orang sipang itu Sambil memutar badan terus melancarkan serangan kilat ke arah kedua orang perempuan buta berbenang biru di belakangnya Perubahan kejadian ini sangat tiba-tiba Dalam kejutnya Pang Goan ingin mencegah Sayang tak sempat Jangan kira kedua orang perempuan itu buta Ternyata perasaannya tajam sekali Baru saja Hui Beng Cu melolos golok Kedua orang itu segera menubruk maju dari kanan dan kiri Sambil membacok Hui Beng Cu berteriak Aku tak mau ke istana es Kalau ingin nyawa cepat mi Titik kata menyingkir belum selesai Pergelangan tangannya tahu-tahu kaku dan gadis itu pun dicengkeram oleh salah seorang perempuan buta tadi Perempuan buta yang lain dengan cekatan merampas goloknya lalu mendorong Hui Beng Cu ke dalam pintu Buru-buruk Pang Goan menyambutnya Dengan sempoyongan mereka berdua terdorong masuk ke dalam gua Belang pintu batu tertutup rapat memisahkan gua tadi menjadi dua bagian Sambil menutup wajahnya Hui Beng Cu menangis terseduh-seduh Pekitnya Pang To Ako Hoto Ako Habislah riwayat kita Tak bisa tidak kita pasti mati dalam istana es ini Sekalipun harus mati Apa gunanya menangis Jawab Leng Hang dengan tenang Hui Beng Cu mendungakan kepalanya sambil berseru Hoto Ako Kenapa kau tidak takut? Apakah sudah kau temukan akal untuk meloloskan diri Leng Hang mengjeleng kepala berulang kali Aku tidak takut karena takut tak dapat menyelamatkan jiwa kita Melawan juga bukan Carrie yang baik Maka tidak perlu kita lakukan perlawanan yang tak bermanfaat Kita harus menggunakan segenap kekuatan yang kita miliki untuk mencari jalan keluar Tapi istana es dan liang api jelas adalah jalan kematian Tidak mungkin kita bisa keluar dalam keadaan hidup Keluh sang gadis sambil terisak Sampai sekarang kita belum mencobanya Dari mana kau tahu jalan ini adalah jalan kematian Tidakkah kau dengar perkataan mereka? Sejak lembah Miko ini ada Belum pernah ada orang berhasil lolos dari istana es dan liang api dalam keadaan hidup Itu kan perkataan mereka Kan tidak berarti dulu tak pernah ada orang yang berhasil dan seterusnya juga tak ada Aku yakin pasti ada orang yang berhasil menerobos kedua tempat itu Dari mana kau tahu bila tak pernah ada orang yang berhasil melewati istana es dan liang api? Dari mana bisa diketahui bahwa istana es dan liang api bisa menembus keluar lembah? Dari mana diketahui bahwa di belakang lembah adalah satu-satunya jalan keluar? Hwi Beng Cu tertegun dan berhenti menangis Sesudah berpikir sebentar Katanya pula Mungkin tak pernah ada orang yang berhasil Siapa tahu ucapan tersebut hanya mereka gunakan untuk membohongi orang lain Kalau bohong Tak mungkin nenek mo yang lembah Miko menetapkan peraturan untuk mengeluh-eluhkan orang yang berhasil lolos dari dasar lembah ini Hwi Beng Cu jadi bungkam dan tak dapat membantah lagi Selanjutnya Ho Leng Hang berkata pula Dari sini dapat diketahui bahwa istana es dan liang api bukan jalan buntu yang mematikan Tempat itu hanya bisa disebut sebagai jalan keluar yang sangat berbahaya Jika orang dulu bisa menembusnya Kenapa kita tak berusaha menembusnya pula masuk akal? Kata Pang Goan Mari kita coba sekarang juga Tapi Ho Leng Hang menggoyangkan tangannya dan berkata Tunggu sebentar, jelas kita harus cari dan coba Cuma kita tak boleh bertindak ceroboh Lalu apa yang mesti kita lakukan? Pertama kita harus mengendalikan sisa waktu hidup secermatnya Semakin lama waktu hidup kita Semakin besar pula harapan kita untuk lolos dari bahaya Betul Pang Goan Manggut-Manggut Sejak kini kita hanya mempunyai waktu selama 12 jam untuk hidup Dalam waktu ini di samping mencari jalan keluar Kita pun harus berusaha mempelajari rahasia ilmu golok ang siu tuhoat Jadi dua pekerjaan ini lebih baik dilaksanakan oleh dua orang Sementara seorang lainnya tetap tinggal di sini Tak boleh bergerak Tempat ini pasti jauh lebih hangat dibandingkan di dalam istana es Jadi orang yang tetap tinggal di sini tidak perlu makan obat Dengan tersisanya sebutir pil berarti akan memperpanjang waktu bergerak Bagi kedua orang yang lain Daya ingatanmu tajam Tugas mengapalkan rahasia ilmu golok itu adalah bagianmu Sedang mencari jalan keluar serahkan saja kepadaku Kata Pang Goan dengan cepat Tidak seru Beng Cu Kaum perempuan lebih teliti dan saksama Tugas mencari jalan keluar biarku lakukan untukmu Sedang Pang To aku beristirahat lebih dulu Tidak Kau adalah seorang gadis Kau lebih pantas beristirahat Biar segala pekerjaan diselesaikan oleh kaum pria saja Kalian tak usah berebut Kata Leng Hong Mencari jalan keluar adalah tugas yang berat Orang yang tetap tinggal di sini pun tak boleh minum obat Dia harus mengerahkan hawa murninya untuk melawan hawa dingin Keadaan semacam itu bukan perasaan yang nikmat Tak perlu berbuat demikian Kata Pang Goan Si Ocu boleh minum obatnya Biar sebuti robatku yang disimpan Dapat menemukan jalan keluar atau tidak dalam waktu 6 jam Kukira sudah lebih dari cukup Masalah ini menyangkut mati hidup kita Jangan kita menuruti perkiraan saja Pada umumnya untuk mengapalkan rahasia ilmu golok Tidak perlu membutuhkan waktu sampai 6 jam Tapi tugas ini sangat memeras pikiran dan tenaga Sekalipun demikian tugas mencari jalan keluar Tetap merupakan tugas terpenting Kalau jalan keluar tidak ditemukan Sekalipun ilmu golok sakti ini berhasil diapalkan Lalu apa gunanya? Menurut pendapatku, obat itu sepantasnya diberikan semua untuk Pang Toako Hwi Beng Cu tertawa getir Katanya, paling banyak kita cuma ada waktu sehari untuk hidup Buat apa persoalan itu diributkan Sungguh perbuatan yang tak ada harganya Sedikitnya kita harus tinjau dulu keadaan dalam isana es Sebelum perundingan dilanjutkan Bagaimana pendapat kalian betul kata Pang Goan Sekalipun kita bakal mampus di sini Paling tidak harus kita tinjau dulu tempat kubur kita ini Mari berangkat tanpa makan obat Berangkatlah ketiga orang itu menyusuri gua itu Gumpalan cahaya putih itu makin lama makin cemerlang dan menyilaukan mata Tapi suhu udaranya makin lama makin dingin Baru sampai di tengah jalan Ketiga orang itu sudah mulai merasakan sekujur badannya kaku Mau tak mau terpaksa mereka harus mengerahkan tenaga dalamnya Untuk melawan rasa dingin yang luar biasa itu Semakin mendekati mulut gua Biji mata semua orang seolah-olah ikut menjadi beku Tapi, pada saat itulah suatu pemandangan aneh tiba-tiba muncul di depan mata Gua itu terletak dalam perut gunung Tingginya berpuluh tombak dengan lebar 3-40 tombak Bentuknya mirip sebuah tangkupan mangkuk besar Dalam gua tiada cahaya lampu Tapi suasana terang-benderang bagaikan di siang hari Sebab seluruh permukaan di dinding gua itu berlapiskan es yang tebal sekali Sementara dalam gua yang tingginya lebih lima kaki di depan sana api berkobar dengan keras Ketika cahaya api itu menimpa permukaan di dinding es yang tebal Maka terpancar sinar refleks yang menyilaukan mata Keadaan ini ibaratnya sebuah cermin besar dalam ruangan yang tertimpa sinar matahari Hal ini membuat pemandangan dalam gua itu bagaikan sebuah dunia kaca Pemandangannya aneh, endah mempesonakan Rahasia angsyut suhoat yang dikatakan tiada tandingannya di dunia ini justru tersimpan dalam istana es yang indah, aneh dan fantastik ini Bukan kitab pusaka atau kertas bergambar penjelasan yang berada di sana Melainkan manusia sungguhkan yang memperagakan berbagai jurus serangan Ilmu golok itu semuanya terdiri dari sembilan jurus yang diperagakan oleh sembilan orang gadis berbaju merah Dan semuanya terbingkai dalam es beku di sekeliling gua Tentu saja kesembilan gadis itu bukan orang hidup Tetapi kendatipun mayat itu sudah berusia ratusan tahun Oleh karena berada dalam lapisan es yang tebal Maka bukan saja tidak membusuk Malah bentuknya masih tetap utuh seperti hidup Selain kesembilan sosok mayat itu Masih ada dua puluhan sosok mayat lain yang tersebar di sekeliling gua Ada di antaranya yang sedang duduk bersila Jelas sedang memusatkan perhatiannya untuk mempelajari intisari ilmu golok tersebut Ada yang berbaring sambil melingkarkan badan Jelas tidak tahan melawan hawa dingin dan lapar Ada pula yang bermata melotot dengan wajah gusar Seakan-akan tidak rela mati dengan begitu saja Tapi ada pula yang bersikap tenang seakan-akan puas menghadapi kematian dalam keadaan seperti itu Mereka semua adalah kawanan jago perselatan yang berdatangan ke Mikok untuk belajar ilmu golok Tentu saja tujuh bersaudara NIO dari Tian Pohu termasuk di antaranya Pang Goan bertiga berdiri tertegun di depan pintu istana Pemandangan aneh itu membuat mereka terbelalak dan melongo Untuk sesaat tak tahu apa yang mesti dilakukan titik Tiba-tiba Ho Leng Hang bergidik Serunya cepat, cepat pejamkan matu dan mundur keluar bentakan itu Dengan cepat menyadarkan Pang Goan dan Hui Beng Cu Buru-buru mereka kabur keluar dari gua tersebut Sesudah mengatur pernapasan sejenak Pang Goan menggeleng kepala sambil menghela nafas Bahaya sungguh teramat berbahaya Pemandangan tersebut sungguh merupakan pemandangan aneh yang sukar ditemui di dunia Kata Hui Beng Cu pula Ditambah lagi jurus-jurus ilmu golok yang indah dan memesona Membuat aku terkesima hingga lupa mengatur pernapasan Ai, coba jika hoto aku tidak mementak tepat pada saatnya Nyaris aku pun mati kedinginan di situ Orang-orang itu justru mati dalam istana es lantaran kejadian demikian Kata Ho Leng Hang dengan wajah serius Seringkali orang terkesima bila menjumpai pemandangan seaneh itu Ketika mereka sadar akan bahaya Hawa dingin telah menyerang dan mereka sama mati kaku di situ Jangankan lolos dari tempat ini Mungkin kesempatan untuk mencari jalan keluar pun belum sempat dilakukan Panggoan manggut-manggut Untung kita masuk bertiga Coba kalau sendirian Mungkin tak seorang pun bisa lolos dari tempat ini dengan selamat Leng Hang tertawa Katanya, cuma setelah ada pengalaman ini Berarti menambah kesempatan hidup kita Kenapa tanya Hui Beng Cu tercengang Leng Hang tidak menjawab Dia mengeluarkan obat itu dan ditelan sebutir Lalu sisanya yang dua butir diberikan kepada Panggoan sambil berpesan Tunggulah di sini, aku akan masuk lebih duluan kau hendak kemana Serui Beng Cu Leng Hang tidak menjawab Melainkan masuk lagi ke dalam istana es Tak lama kemudian, ketika pemuda itu muncul kembali Tangannya membawa sebuah bungkusan kain Ketika bungkusan itu dibuka Ternyata isinya adalah ransum kering serta belasan butir pil Ransum kering itu ada sebagian yang telah berubah warna dan tak bisa dimakan Tapi pil-pil itu sama bentuknya seperti pil yang diberikan Nenek Po kepada mereka untuk melawan hawa dingin Bahkan bentuknya sama sekali belum berubah Hei, dari mana kau peroleh barang-barang itu serui Beng Cu dengan matlah, terbelalat Peristiwa barusan telah menimbulkan suatu pikiran dalam benaku Tutur Leng Hong sambil tertawa Kupikir orang-orang yang mati dalam istana es pasti membawa ransum kering dan diberi pil Tapi sewaktu masuk ke istana es lantaran mereka mengira dengan tenaga dalam sendiri Pasti mampu bertahan selama enam jam Pil-pil itu tidak mereka makan Ketika tubuhnya dirasakan mulai beku Tak sempat lagi untuk minum obat Sebab itulah sengaja kugel edah saku mereka Ternyata sebagian besar memang belum pernah menggunakan ransum serta obat mereka Dengan persediaan kita sekarang Paling sedikit kita bisa tahan hidup Tiga-empat hari lagi lebih lama Beng Cu sangat girang Cepat ia hitung barang-barang tersebut Ternyata masih ada enam Tujuh bagian ransum kering itu yang masih bisa digunakan Sedang pil penahan dingin berjumlah 13 biji Jadi kalau dibagi untuk tiga orang bisa digunakan untuk bertahan selama empat hari Dengan kelebihan waktu empat hari mereka tidak sulit untuk mencari jalan keluar Rasa percaya diri sendiri seketika tambah kuat Selanjutnya apa yang harus kita lakukan Tanya Pang Goan kemudian Bila Loto Ako janji tidak akan berebut denganku Bagaimana kalau aku yang membagi tugas baik Akanku turuti perkataanmu Kata Pang Goan sambil tertawa Seperti semula Aku bertanggung jawab mengapakan ilmu golok angsyu tuhoat Loto Ako bertugas mencari jalan keluar Sedang Beng Cu tinggal di sini mengurusi obat dan ransum Cuma ada beberapa hal harus diperhatikan dan dipatuhi oleh kita bersama Apa itu? Katakan saja pertama Perhatian kita harus tertuju pada tugas yang sedang dilaksanakan Dan tak boleh bercabang pikiran pada soal lain Misalnya saja toho Ako yang bertugas mencari jalan keluar Maka kau tak boleh pencarkan perhatian untuk mempelajari ilmu golok Baik, aku pasti dapat melakukannya Kedua, demi menjaga kekuatan tubuh kita Maka semua orang harus makan obat pada saatnya Termasuk juga Beng Cu Kita tak boleh melawan hawa dingin dengan tenaga dalam Setiap 3 jam kita makan ransum sekali Setiap 6 jam makan obat sekali Kita tak boleh berdiam terlalu lama dalam istana es ini Mengenai perhitungan waktu kita tugaskan Beng Cu untuk melakukannya Dan lagi setiap saat harus meninggalkan tanda Begitu waktunya sampai kau harus memanggil kami Agar mengundurkan diri dari istana es untuk beristirahat Hui Beng Cu mengangguk tanda setuju Sayang dalam gua sukar untuk memberdakan siang atau malam Jadi sulit untuk menentukan waktu secara tepat Terpaksa Beng Cu membagi ransum kering itu menjadi beberapa bagian dengan bobot yang sama Dengan perkiraan setiap bagian ransum itu cukup mengisi perut selama 2-3 jam Dengan rasa lapar inilah ia menentukan waktu Sekalipun tidak cocok tapi masih bisa digunakan sebagai ancer-ancer untuk menentukan pagi harikah atau malam harikah waktu itu Dan beberapa hari sudah dilewatkan Setelah makan kenyang, Pang Boan dan Leng Hang masuk ke istana es untuk melaksanakan tugas masing-masing 3 jam kemudian sewaktu mengundurkan diri untuk mengisi perut pertama kalinya Air muka mereka tampak burung Leng Hang menyatakan bahwa ilmu Golok Ang Siu Tzu Hoat meski hanya terdiri dari 9 jurus Namun setiap jurus mengandung macam-macam perubahan Untuk mengingat gerakannya saja memang tidak sulit Tapi untuk meresapi intisari dari tiap gerakan Setiap jurusnya paling sedikit membutuhkan waktu 2-3 jam Oleh sebab itu ia putuskan untuk mengapalkan jurusnya lebih dulu Kemudian bila sudah lolos dari bahaya baru akan diselami lagi gerak perubahan rahasianya Kendatipun demikian, dalam 3 jam ia hanya berhasil mengingat 4 jurus belaka Itu berarti belum mencapai setengah dari seluruh ilmu Golok Ang Siu Tzu Hoat yang ada Sebaliknya Pang Boan hanya mengembalikan kertas putih alias kosong Menurut hasil penelitiannya selama 3 jam, hakikatnya tiada jalan keluar di tempat tersebut Sekeliling dinding istana es hanya terdiri dari es yang tebal Jangankan manusia, lalapun tak bisa menerobos keluar dari situ Dua jalan tembus yang ditemukan di situ hanya terdiri dari jalan menuju pintu istana es ini Serta jalan tembus menuju ke liang api Liang api itu hanya diketahui 5 kaki tingginya Tapi berapa dalam liang tersebut dan berapa panjangnya ia tak tahu Api yang menyembur keluar dari liang itu berlangsung tiada hentinya Antara liang api dengan istana es terpisah oleh sebuah kolam Ternyata air dalam kolam itu separuhnya dingin dan separuh lagi panas Perbedaan itu menyolok sekali dan ternyata tidak membaur menjadi satu Pang Boan pernah mencoba untuk melemparkan kepingan perak ke dalam liang api Tapi begitu kepingan perak itu masuk api segera sirna dan tidak menimbulkan suara apa-apa Jelas perak itu segera meleleh dan lenyap tak berbekas Selesai mendengar urayan tersebut Terpaksa Holenghang harus menghibur mereka Katanya, jangan putus asa Kalau jalan keluar itu mudah ditemukan Miscaya tidak terjadi banyak orang mati dalam istana es Ilmu golok angsyu tuhoat tentu juga sudah lama tersebar luas dalam dunia persilatan Carilah pelahan dan perhatikan tempat-tempat yang mencurigakan Asal nasib kita tidak ditakdirkan tamat di sini Akal untuk lolos dari sini pasti akan kita temukan Sebaliknya kalau memang sudah takdir Kita pun tak usah menyesal Pang Goan menggeleng kepala tanpa menjawab Mukanya tampak sedih Pang To Ako Tiba-tiba Beng Cu menyela Kau telah memeriksa keadaan dalam istana es Apa salahnya kalau beristirahat dulu dan memikirkan suatu akal untuk melepaskan diri dari sini Sementara kesempatan ini biarku gunakan untuk melakukan pemeriksaan pula Bagaimanapun jalan pikiran satu orang tak akan menangkan hasil pemikiran dua orang Leng Hang termenung sebentar Kemudian jawabnya Ya, hal ini memang bisa dicoba Tapi harus ada satu orang tinggal di sini untuk siap sedia menolong rekannya Bila ilmu golok ang siu cu hoat telah berhasil kuapalkan Kita bersama-sama melakukan pencarian lagi di sekitar tempat ini Tiga jam kembali sudah lewat Hwi Beng Cu kembali dengan wajah murung dan putus asa Berbeda dengan Ho Leng Hang Dengan penuh kegirangan ia berseru Kita tidak sia-sia makan obat kuat Lumayan juga hasil yang kita capai Hasil apa? Tanya Beng Cu Pang to aku, bukankah kau pernah berkata bahwa Ang Iho Inio pernah delapan kali mengalahkan tuseng Nabi Golok, Oh Itzu, sedang ke delapan jurus ilmu golok tuseng bukan lain adalah pohing petra isik dari Tian Pohu Dewasa ini Benar kalau begitu, seharusnya jurus ilmu golok yang ditinggalkan Ang Iho Inio juga terdiri dari delapan jurus Tapi di dinding es itu kenapa terdapat sembilan jurus? Oh, ini memang rada aneh Kenapa bisa kelebihan satu jurus serup panggoan keheranan? Mula-mula si Yau Te juga heran Ujar Leng Hang sambil tertawa Sebab itu aku pun menaruh perhatian khusus terhadap jurus terakhir Itulah sebabnya aku bilang perjalanan kita kali ini tidak sia-sia Ternyata dalam jurus terakhir itulah tercantum seluruh inti sari dan kekuatan dari segenap jurus serangan Ang Iho Inio Dan di situ pula tercantum segenap kepandaian dasyat yang diciptakan oleh Oh Itzu sepanjang hidupnya Kenapa bisa begini tanya panggoan tercengang? Sebab setelah kalah delapan kali, Oh Itzu memeras otak untuk mencari akal untuk memecahkan kehebatan ilmu golok Ang Iho Inio Sayang niat tersebut rupanya tidak berhasil diwujudkan Tapi rahasia itu justru akhirnya berhasil dipecahkan sendiri oleh Ang Iho Inio Jangan-jangan jurus ke-9 yang kau maksudkan itu tanya panggoan kaget Benar, jurus ke-9 justru merupakan jurus tandingan untuk mematahkan ke-8 jurus lainnya Jadi asal jurus ini berhasil kita kuasai, maka secara gampang ilmu golok Ang Siu Tu Hoat akan kita patahkan Dan kita pun tak perlu takut lagi menghadapi ilmu golok sakti dari mikok ini Panggoan tertegun sejenak, kemudian seperti baru memahami sesuatu ia berseru Ya, pantas Tong Siu Sian dan Tong Popo berusaha dengan segala akal untuk mendapatkan golok mestika yang Cipo Tu Kiranya disinilah letak alasannya, tahu begini, mestinya Siu teapalkan dulu jurus tersebut Sedang ke-8 jurus lainnya tak ada artinya lagi Ah, ku pikir tak bisa dikatakan demikian Sebab setiap jurus ilmu golok Ang Siu Tu Hoat terkandung inti sari ilmu golok Kendatipun jurus ke-9 bisa mematahkan ilmu golok Ang Siu Tu Hoat Ini tidak berarti jurus tersebut adalah jurus yang tak terkalahkan Sementara kedua orang itu terlibat dalam pembicaraan serius tentang ilmu golok Ang Siu Tu Hoat Dengan ogah-ogahan huibeng Cu menyela dari samping, bisa atau tidak bisa mematahkan ilmu golok Ang Siu Tu Hoat Tetap sama saja jika kita gagal meninggalkan tempat ini Apa gunanya semuanya itu akal adalah hasil pemikiran manusia Kata Leng Hang sambil tertawa Kalau ilmu golok Ang Siu Tu Hoat bisa dipecahkan Masakah hanya sebuah istana S tak mampu diatasi perkataan yang gagah ini pun tidak bisa dikatakan salah Sayang kenyataannya justru tidak segampang apa yang mereka bayangkan Ho Leng Hang telah berhasil mengapalkan ke-9 jurus Ang Siu Tu Hoat Namun Pang Goan dan huibeng Cu belum berhasil juga menemukan jalan keluarnya Bahkan Ho Leng Hang akhirnya ikut mencari, meneliti dan pemikiran Tapi jalan keluar tetap merupakan tanda tanya besar Persediaan pil dan ransum kian menipis Tanda waktu yang diukir di atas dinding makin bertambah banyak Bekas telapak kaki ketiga orang itu hampir menjelajahi setiap jengkal tanah dalam istana S itu Namun tiada sesuatu yang berhasil ditemukan Kecuali pintu istana di mana mereka datang Serta gua menuju ke liang api Dalam istana S itu tidak ditemukan lubang lain Pun tidak ditemukan jalan keluar ketiga Pintu istana telah terkunci dari luar Mustahil bagi mereka untuk mendobrak pintu dan kabur dari situ Kini satu-satunya jalan keluar bagi mereka hanya liang api dengan semuran api yang dahsyat itu Api yang menyembur keluar dari dasar bumi tak pernah padam Baik diguyur dengan air, ditutup dengan salju Ternyata sama sekali tak ada gunanya Bahkan Ho Leng Hang telah mendorong sesosok mayat ke dalam liang api sebagai percobaan Hasilnya dalam sekejap mata mayat itu hangus dan lenyap Termasuk tulang belulangnya lenyap begitu saja Berhadapan dengan kobaran api yang begini dasyat Wajah mereka menjadi pucat Untuk mengirit persediaan pil dan ransum yang makin menipis Terpaksa ketiga orang itu harus beroperasi secara bergilir Dan lagi mereka pun berusaha memperpanjang waktu untuk mengisi perut Bagi mereka yang tidak beroperasi Maka orang itu harus berhenti makan pil dan mesti mengerahkan hawa murni sendiri untuk melawan hawa dingin Waktu berlalu dengan cepatnya Kini pil penahan dingin tinggal 4 biji saja Dengan perasaan apa daya terpaksa Ho Leng Hang menghentikan operasi pencarian Mereka bertiga duduk berdempet dalam gua Di samping mengerahkan tenaga untuk melawan hawa dingin Mereka pun harus putar otak untuk mencari akal guna meloloskan diri dari situ Menyusul ransum yang mereka miliki mulai habis Orang bilang, lapar dan dingin saling bergandengan Artinya barang siapa berada dalam keadaan lapar, maka dia juga akan sulit melawan hawa dingin yang main mencekam Setelah ransum habis, suasana dalam istana es seolah-olah berubah menjadi neraka Hawa dingin kian menghebat Sekalipun mereka bertiga telah melingkarkan tubuh untuk menahan rasa dingin Namun rasa dingin tetap merasuk tulang sum-sum Tiba-tiba Leng Hang meronta bangun berdiri Serunya, kita benar-benar amat bodoh Kenapa hanya duduk terpekur di sini? Apa salahnya kalau kita pergi mandi air panas Mandi serentak pangguan dan hui bengcu memandang ke arah Ho Leng Hang dengan tercengang Leng Hang tertawa ewa Katanya lagi, masa kalian lupa? Meskipun tempat ini sangat dingin di samping liang apikan terdapat setengah kolam air yang hangat Dengan cemas pangguan menghela nafas Lote, katanya, jangan kau lakukan perbuatan bodoh itu Dengan kelas kau tahu air kolam itu separuhnya dingin dan separuh lagi panas Yang dingin bisa membekukan badan Dan yang panas dapat mematikan orang Hanya berduduk di sini Cepat atau lambat juga mati Daripada mati kedinginan enakan mati kepanasan Malah mampusnya bisa lebih cepatan Kata Leng Hang Habis berkata, ia tarik napas panjang Dan dengan sempoyongan melangkah masuk ke istana es Buru-buru pangguan melompat bangun dan berseru Jangan pergi, aku masih ingin bicara lagi Tak usah bicara lagi lo to aku Kata Leng Hang sambil berpaling Hanya duduk belakang sambil menanti kematian Akhirnya tetap mati Setelah ku pergi nanti gunakan keempat biji pil itu untuk bisa hidup 12 jam lagi Hal ini jauh lebih baik daripada mampus semuanya Selesai berkata ia percepat langkahnya dan masuk ke dalam gua Gerak tubuh pangguan jauh lebih cepat lagi Sekali melompat ia menerjang tubuh Ho Leng Hang Serta merta mereka berdua bergumul menjadi satu Hei, ingatlah waktu apa ini Masa kalian masih ada tenaga untuk berkelahi seru bengcu dengan suara gemetar Simpan saja tenaga kalian agar bisa bertahan lebih lama Bukankah hal ini jauh lebih baik dengan sepenuh tenaga pangguan menindih tubuh Ho Leng Hang Lalu dengan napas tersengal katanya Bila obat itu habis daya kerjanya Akhirnya kita toh mati juga Tapi kalau ingin hidup Kita harus hidup bersama Mau mati biar mati bersama Apa bedanya antara 6 jam dengan 12 jam? Siawcu Bawa kemari obat itu Ayo kita makan bersama sebutir obat Dan bersama melewati sisa 6 jam yang terakhir ini Hei bengcu angsurkan obat itu ke tangannya Tanpa banyak bicara pangguan menjejalkan sebutir pil ke mulut Ho Leng Hang Sementara ia dan bengcu juga menelan sebutir Kemudian melepaskan pemuda itu dari tindihannya Setelah obat itu masuk ke dalam perut Hawa hangat seketika menjalar ke seluruh tubuh Ho Leng Hang menjeleng kepala dan tertawa getir Ia berkata Luto aku, buat apa kau berbuat demikian? Dan titik tanpa terasa air mati jatuh berlingang Membasai pipinya Hei, apa yang kau tangisi? Jangan bersikap tak becus seperti itu Masa tidak takut dicertawai Siawcu air mati berderai Membasai wajah Ho Leng Hang Sambil menahan isak tangisnya Ia berkata Aku menangis bukan lantaran takut mati Tapi apa yang kita alami tadi Justru mengingatkan aku akan ibuku Yang telah tiada titik Mengapa dengan ibumu Tanya panggoan tercengang Sewaktu kecil dulu Ataku sangat keras kepala Masih kuingat suatu ketika Tatkala kau jatuh sakit Ibu suruh aku minum obat Tapi aku tak mau Ibu memaksaku untuk menghabiskan obat itu Akhirnya kejadian seperti tadi Obat itu tumpah ke tanah Sedang ibuku Kenaku tendang Waktu mencekoki obat ke mulutku Ketik kejadian itu merupakan pengalaman pada masa kecil yang mudah menimbulkan gelap tertawa Tapi entah mengapa Panggoan dan Hui Beng Cu tak mampu tertawa Ho Leng Hang terbuai lagi dalam melamunannya Waktu kecil nakalku tidak ketolongan lagi Sampai ibuku kehabisan akal padaku Suwati hari seorang kakek tetangga mati Keluarganya mengeluarkan sebutir mutiara untuk dijual guna membeli peti mati Ibu merasa senang dengan mutiara itu tapi tak mampu membelinya Waktu itu aku berada di sisinya dan berkata Ibu, apa yang menarik dengan benda itu? Bila aku dewasa nanti dan kaya Bila ibu meninggal pasti akan ku belikan sebuah peti mati kaca Titik belum habis perkataannya Mendadak mencorong sinar matanya Tiba-tiba ia melompat bangun dan lari masuk ke dalam istana es Panggoan dan Hui Beng Cu kuatir Ia mengalami kejadian di luar dugaan Buru-buru mereka mengejar ke dalam Ketika itu daya kerja obat telah menyebar Setelah berada dalam istana es Mereka tidak merasa kedinginan Ho Leng Hang langsung menghampiri kolam di tepi liang api itu Dengan mata melotot di tatapnya Dua sosok mayat di tepi kolam tersebut dengan termangung Mayat tua dan muda itu mungkin terdiri dari seorang ayah dengan putranya Anak berbaring di atas sebuah panggung es setinggi dua tombak Sedang ayahnya berjongkok di tepi kolam seperti sedang mengambil air Entah mengapa mereka berdua sama-sama mati kedinginan di situ Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!